Welcome guys, welcome back to CoinKoinan, ketemu lagi sama gue Dito Gue hari ini mau ngobrolin tentang Binance vs FTX Ini yang gue curigain, atau kita kemarin sempet ngobrolin temen-temen Ini jangan-jangan CZ nyerang FTX itu sebenernya serangannya itu untuk bertahan temen-temen Jadi dia nyerang untuk bertahan Kenapa gue bisa ngomong gitu, ini ada berita-berita temen-temen Atau Twitter-Twitter yang menurut gue lumayan trusted, sumbernya trusted Itu ada gosip bahwa SEC, Gary Gensler, dan juga SBF itu kerjasama untuk bikin regulator atau monopoli regulasi di Amerika temen-temen Jadi dia kerjasama temen-temen, banyak banget ini konspirasi teori juga Seberapa kuat sih sebenernya SBF dan keluarganya dia temen-temen Dan ini menurut gue dia sangat powerful banget Apakah dia nih, karena sekarang kan dia lagi diproses di Department of Justice Selagi banyak penyidikan di SEC sama di Sembaga Lebaga Amerika nih temen-temen Ini diperiksa, kayaknya bisa jadi dia sebenernya nggak bakal dipenjara temen-temen Karena dia sangat powerful Nanti kita akan bahas Ini banyak banget nih, seru-seru banget Dan terutama gue juga mau ngebahas ada resiko yang meningkat Terkait crypto.com temen-temen Ini kemarin kita udah bahas crypto.com ini sepertinya dia maintain margin ya temen-temen Mungkin aja Dan ini ada lagi resiko yang mau gue bahas Ini meningkat temen-temen Sepertinya ada kemungkinan crypto.com ini punya permasalahan yang serupa sama FTT token atau FTX temen-temen Yang mana ini ngejaminin CRO-nya temen-temen Nanti kita akan bahas resiko itu apa Dan ini sebenernya nggak jelas Tapi kita lihat serpihan-serpihan ya temen-temen Kayak gitu temen-temen Sebelum gue mulai Kalau temen-temen suka nih penyelidikan-penyelidikan kayak gini temen-temen Please di-like dulu Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you banget nih Banyak banget subscriber baru Welcome temen-temen Thank you Bantu share video ini ke grup-grup temen-temen yang lain Dan juga bantu komen-komen Kita berusaha nih untuk bales-balesin komen-komen temen-temen Thank you banget temen-temen semua Dan juga thank you untuk Hana Masa dan Ramen San Paci 38 Buat temen-temen ya Yang mampir mau mampir nih weekend ini Boleh kita mampir ke Hana Masa dan Ramen San Paci Di kota-kota temen-temen semua Kita langsung mulai aja temen-temen Ini kita ngebahas pertama-tama Langsung ke dagingnya aja dulu Jadi pertama-tama Si Z itu kemarin dicurigain kan Memang ada yang spekulasi lah Dia menyerang FTX gitu kan Nah gue kemarin mungkin defense Ada kemungkinan dia memang menyerang Tapi untuk bertahan Dan dia bilang Kalau memang dia aneh ya Dia kan kemarin dia jual barang FTT token Dia bilang gara-gara Kalau Revelation ini dia gara-gara Bukunya doang Buku racanya FTX Itu sebenernya menurut gue gak mungkin Karena pasti si Z ini punya barangnya Atau punya bukunya FTX temen-temen Tapi yang menurut gue Jadi pertanyaan lagi Sebenernya Revelation ini apa sebenernya Ternyata nih ya Ada Twitter Tom Emmer Ini dia kongres ya temen-temen Dia kongres di Amerika Kongresmen for Minnesota Bilang tiba-tiba nge-tweet Dia bilang ternyata Ada kemungkinan nih Gary Gensler Ini Dia bilang mau Bukan ngelaporin ya Dia laporin Datang ke kantornya dia Dia bilang Dia tuh ngebantuin SBF dan FTX Bekerja Untuk Kayak ada loophole temen-temen Jadi ada loophole tuh apa Jadi kayak ada lobang-lobang Di peraturan Atau di regulator Yang mana bisa menyebabkan Di FTX ya Dan SBF ini Sebenernya menjadi monopoli Temen-temen Jadi monopoli di Amerika Jadi sebenernya kalau kita lihat FTX itu Berkira sama-sama SEC Supaya Dia menjadi bursa Mungkin monopoli Atau terbesar lah Di Amerika Temen-temen Ini ada Apa namanya Penciuman lah Dari Tom Emmer ini Tapi menurut gue Tom Emmer ini Adalah Kongres Gak mungkin dia Berita Gak valid Atau Hoax Dia kirimin ke Twitter atau public Sosial media Temen-temen Bisa kena permasalahan Jadi menurut gue Dia ini Pasti udah mikirin Mateng-mateng Dan juga ini Kayaknya Memang Mungkin 70% 80% Memang sebenernya SBF dan FTX ini Sedang melobby Orang-orang Dan berusaha Untuk bikin Regulasi Di Amerika Supaya Favoring Atau mendukung SBF dan FTX Dan bisa Supaya dia Memonopoli Amerika Temen-temen Ini Menurut gue Valid banget Dan kecurigaan ini Juga beberapa kali Bermunculan SBF Donasi ke beberapa Kongres-kongres Dan ini Dia menjadi Donasi terbesar juga Kalau gak salah Ketiga apa keempat Ke Presiden Joe Biden Jadi ini sebenernya Sangat-sangat Mungkin banget Dia FTX itu Pengen menjadi Monopoli Di Amerika Temen-temen Bantuan Gary Gensler Lanjut temen-temen Menurut temen-temen Gimana Ini berita pertama Menurut gue Ini Gila temen-temen Menurut gue Mungkin aja Binance Ngeliat seperti ini Gue gak bisa Dia main curang Kayak begini Gue sikat aja Temen-temen Dia mungkin Daripada Ini kan gak bagus ya Monopoli di Amerika Dengan FTX ini Sebenernya kan Bisnis praktis yang gak bagus Mungkin Binance Melihat seperti itu Ada kesempatan Ada Kesempatan Dan waktu Dan juga punya Tools-nya temen-temen Dia bisa ngancurin FTX Daripada Dia memonopoli Temen-temen Dan juga nih Kemarin kita lihat Banyak ternyata Bursa-bursa Yang tiba-tiba Ikutan sama Apa Itu namanya Proof of reserve-nya dia Yang CZ bilang Bahwa ini Perlu ada Proof of reserve Semua Bursa pada ikutan Mungkin aja Sebenernya CZ juga udah Ngomongin Permasalahan ini Sama Beberapa Bursa-bursa Amerika yang lain Ya temen-temen Makanya ini FTX Kayaknya langsung diserang Langsung Bursa-bursa yang lain Jadi supporting CZ temen-temen Ini spekulasinya ya Tapi kalau kita lihat dari sini Masuk akal banget Kemudian gue mau lanjutin Ini ada Ada dari Apa nih Baca nih Jagoye Capital Bilang sebenernya Ini ada konspirasi teori Temen-temen Baca sendiri aja Ini thread-nya Intinya Sebenernya Bapaknya CEO-nya Alameda Research Itu sebenernya temenan Sama Gary Gensler Temen-temen Dan juga Sembeng Manfred itu Bapaknya deket banget Sama Wall Street Sama Goldman Sachs Sama semua Pokoknya regulator Di Wall Street Temen-temen Jadi dia sebenernya Bapaknya Siapa namanya SBF itu Powerful banget Di Wall Street Termasuk Wall Street lawyer Yang terkaya Temen-temen Dan juga ini Kalau kita lihat Banyak banget Kakaknya itu Perannya apa Ibunya itu Perannya apa Ini bener-bener Kalau gue baca-baca Ini Dia deket banget Atau SBF Dan family-familynya Itu deket banget Sama Joe Biden Bisa dibilang Sama Demokrat Kalau bisa dibilang Sama juga Regulator Di Wall Street Temen-temen Ini menurut gue Temen-temen bisa baca Sendiri aja Ini bisa jadi Super powernya Dia juga temen-temen Bisa Apa namanya Mendodging Menghindari Jail Temen-temen Bisa aja temen-temen Karena dia segitu Powerfulnya Ini Gue baca Ngeri-ngeri-ngeri Banget sih temen-temen Jadi ini mungkin aja Si Gary Gensler Ini sudah ngomong Sama FTX Ngobrol sama Siapa namanya Sam Bankman Fried Untuk bisa Mungkin Paling gak mendukung FTX Bisa jadi Regulator nomor satu Temen-temen di Amerika Jadi monopoli Kayak gitu temen-temen Ini Mungkin bisa dibilang Bukti juga Bahwa ini sebenarnya Terjadi perperangan Dia bilang SBF Dia bilang Gue sebenarnya Dalam suatu saat Pengen ngomong banget Sama Bukan ngomong ya Nge-tweet tentang Sparring partner gue Particular sparring partner Yang diduga Keras itu Diduga adalah Si Z Temen-temen Yang dia bilang Pokoknya Yaudah lah Gue gak mau ngomongin Yang penting lo Yaudah Lo menang Well played Katanya Dia bilang Good job lah Pokoknya kayak gitu lah Pokoknya intinya Si Z ini Dibilang menang Bahwa emang sebenarnya Dia merasa diserang sih Memang diserang sih Sama si Si Z Tapi memang si SBF Juga mungkin Tau Kalau dia sebenarnya Mau menyerang Regulator Temen-temen Bukan menyerang regulator Yang mau monopoli Regulator di Amerika Nyerang semua Bursa-bursa Di Amerika yang lain Ya temen-temen Itu menurut gue Si kesimpulannya Kalau dilihat dari sekarang Ini seru banget Gak ada habis-habisnya Berita-berita Ini sampai bapaknya Ibunya SBF Ini di expose Ini ngeri banget temen-temen Ini juga Mau update aja Ini DOJ ya Department of Justice Juga lagi Preksadia Terus juga Ada lagi Ada DOJ Ada apa lagi nih Ada SEC Ada CFTC Juga mau periksa FTX Kemudian juga ini Bahama Security Regulator Juga freeze FTX Aset temen-temen Kalau menurut gue ya Kalau Bisa ditanya Dipenjara Apa enggak temen-temen Ini gue kalau Kan ini Banyak yang bilang Oh ini bakal dipenjara Ini kalau menurut gue pribadi Menurut gue pribadi Dia powerful banget temen-temen Si siapa namanya Sam Bankman Fried Gue lihat baca ini Ngeri temen-temen Deket banget sama presiden Kemungkinan besar Dia gak dipenjara Kalau menurut gue Tapi FTX mungkin bangkrut Mungkin banget Mungkin kalau misalnya Gue lihat ya Kalau gue lihat Sebenarnya kalau FTX ini Bangkrut Sudah selesai temen-temen Kontengensinya Atau dampaknya ke market Mungkin Sudah cukup Kalau gue lihat Tapi kalau misalnya Dipertimbangin ya Kita lanjut temen-temen Ngomongin ini temen-temen Oh iya by the way Dia lagi diperiksa polisi Kayak begini ya SBF tiba-tiba Login Ini temen-temen Katanya sih main League of Legends Jadi buat temen-temen nih Yang main League of Legends Gue gak ngerti Gue gak main ya Ini tiba-tiba Dia online temen-temen 14 jam yang lalu Gila juga Ini orang Udah ada permasalahan Kayak begini Lagi diperiksa Sama regulator Tiba-tiba Tiba-tiba dia main aja Ini online Gue gak ngerti ya Ini apaan ya Kayak discord Kayak gitu Mungkin gue gak ngerti juga Ini dia habis online 14 jam yang lalu Ini buat temen-temen Yang main League of Legends Mungkin apa ya ini Gue juga gak ngerti Please emang bener Apa enggak nih Data 14 jam yang lalu Dia main temen-temen Ini Ini agak-agak ngeselin sih Ngeselin banget Ini makanya Aduh Bingung nih gue Sebenernya dia kayaknya Nyantai-nyantai aja temen-temen Nyantai-nyantai aja Besok juga mungkin Janjian minggu depan Dia dapet duit lagi Karena dia deket Sama regulator Menurut gue Dia bisa aja Di bail out Sama gold mansak Mungkin banget temen-temen Ini menurut gue Kayak gitu temen-temen Apalagi nih Ini gue mau ngobrolin Resiko berikutnya Kemarin kita udah sempet bahas Ini udah ngebahas juga nih Sama nih orang ini Flory Marques ini Ini dia CEO-nya BlockFi Dia bilang oke fine Dia bilang Kita oke-oke aja Semua masih Masih berjalan dengan lancar Dia bilang duit Duit dari Siapa namanya Duit dari SBF Masih ada Sampai tahun 2023 Tiba-tiba Nggak nyampe 3 hari Kemudian ini Dia bilang Dia bilang We are not able Be able to operate Business as usual Dia bilang Dia klien withdraw Di paus Yaudah temen-temen Ini berarti tandanya Emang nyebar BlockFi-nya udah bangkrut juga Temen-temen Ini udah mulai nyebar ya Berarti ini kan SBF STX-nya bangkrut Ini BlockFi-nya Withdrawal-nya ditahan Temen-temen Kemudian ini gue mau lanjutin lagi Masalah Aduh gue pusing Ini ngomongin Bitcoin versus gold Ini juga Mengangkat topik yang menurut gue menarik Ini crypto.com Dia bilang Ya gini temen-temen Jadi kalau di crypto-crypto ini Atau bisnis in general Gitu kan Beli-beli Nama Di misalnya kayak Crypto.com arena Atau stadion Terus dia pasang Advertising yang gila-gilaan Di Superbowl Sebenernya itu kan Unnecessary ya temen-temen Ini bisa jadi Memang ada Indikasi dia menggunakan Fundnya Orang-orang Temen-temen Ini Ngangkat lah Ini bukan Ini bukan alasannya ya temen-temen Kenapa resiko ini menjadi meningkat Tapi ini bisa jadi ciri-ciri lah Kedepannya Kalau orang udah Investasi di Atau Lakukan proyek-proyek yang gak masuk akal Ini bisa jadi Indikasi yang gak enak Temen-temen Kayak gitu Misalnya Endorse artis-artis yang gak jelas Kayak gitu temen-temen Yang gak penting buat crypto tuh Itu sebenernya Udah salah satu Yellow flag lah Sebenernya itu proyek Gak jelas temen-temen Lanjut ya Ini yang mau gue bahas Untuk crypto.com temen-temen Ini menurut gue Perlu diperhatiin Dengan seksama ya Ini tiba-tiba Tanggal 8 Tiba-tiba Crypto.com Dia ngumumin Zero trading fee temen-temen Untuk apa Gak ada yang tau temen-temen Udah pasti ini Dia untuk nahan Orang-orang Biar gak withdraw Atau untuk mengundang Orang-orang Trading di tempatnya dia Karena ini zero fee temen-temen Tapi di hari begini Ini apa alesannya temen-temen Nah ini yang mesti gue Telah lagi gitu kan Kalau dipikir-pikir Ini pasti dia banyak withdraw Pasti dia butuh Crypto-crypto Ada di bursanya dia Supaya dia gak default temen-temen Ini Indikasi yang Menurut gue Red flag banget Dan ini Menurut gue Mirip banget sama Waktu itu Sembeng Medfrid Untuk orang-orang Supaya Memegang FTT token Dia meluncurkan Namanya TWAP order Jadi di FTX Dia Ada Apa namanya Bukan aplikasi ya Kayak Kalau temen-temen Pegang FTT token Bisa melakukan order Tipe yang lebih advance Yaitu TWAP order Jadi Dia melakukan fitur itu Release fitur itu Buat orang-orang Yang megang FTT Jadi Dia Dia pengen Orang-orang Gara-gara order ini TWAP order ini Orang-orang itu Trade di FTX Kemudian Dia megang FTT token Kemudian Dia bisa Order Dengan TWAP order ini Jadi ini sebenarnya Gimana sih Caranya Waktu itu Menarik orang-orang Untuk membeli FTT token Temen-temen Ini Contohnya Yang ini Menurut gue Salah satu Contohnya juga Dia mengundang Zero trading fee Bitcoin USD Ethereum USD Doge Temen-temen Ini Menurut gue Agak visi nih Crypto.com Buat temen-temen Please Untuk consider Ini Sesuatu Menurut gue Aneh banget Dan ini juga Bisa jadi Ciri-ciri Jangan-jangan Udah mau Bangkrut Temen-temen Ini kita Pantau Rat-rat Mungkin Kalau temen-temen Yang punya Crypto.com Mungkin Pelan-pelan Bisa di Withdraw Ini agak Mengerikan Dan kemudian Kalau belum tahu Apa CZ itu Kemarin Dia pengen banget Ada Markle 3 Proof of Apa namanya Proof of Reserve Nah Si Chris ini Dari Crypto.com CEO-nya Itu dia Publishing Dia mau Dia bilang Publishing Namanya Audited Proof of Reserve Jadi bukan Proof of Reserve Dari Markle 3 Kenapa Kalau menurut gue Dia gak pake Markle 3 Kalau audited Proof of Reserve Itu Butuh Orang Untuk Mengaudit Perlu Waktu Yang lama Untuk Apa namanya Ngeaudit Ini Perlu Waktu Jadi dia Buying time Untuk Paling gak Bisa Ngumpulin Dana Kalau menurut gue Sebenernya Crypto.com Lagi bermasalah Ini ngeri Kalau dia pake Markle 3 Proof of Reserve Ini gue rasa Seharusnya bisa Cepet Hasilnya Makanya Dia gak mau Pake Markle 3 Proof of Reserve Yang hasilnya Sebenernya bisa Lebih cepet Kalau dia pake Itu Ketahuan Isinya bolong Temen-temen Kayak gitu temen-temen Ini kesimpulan Dari gue pribadi Menurut temen-temen Kayak gimana Ini Crypto.com Bisa jadi Lanjutan Atau korban Mungkin bisa dibilang Korban kedua BlockFi korban pertama Crypto.com Jangan-jangan korban kedua Temen-temen Kayak gitu temen-temen Menurut temen-temen Kayak gimana Gue serahin ke temen-temen semua Ini gue lanjutin lagi Kemarin Crypto.com Kita udah bahas Ini tiba-tiba Beberapa hari Udah berapa kali ya Ini ada Di level 0,1 Ditahan sama dia Sekarang itu harga Crypto.com Atau Kronos ya Ini udah tembus Udah dari 2 hari yang lalu Kemudian close juga dia Rebound Kemarin Candlestick tadi Ini gak berhasil Di atas 0,1 Temen-temen Ini bisa jadi Gawat juga temen-temen Makanya ini agak-agak Mengerikan Ini tanggal 8 ya Waktu si Chris ini ngomong Ini sebenernya Crypto.com tuh udah disini Temen-temen Udah lagi Ambles ini temen-temen Makanya ini kayaknya Udah was-was Takut pada Withdraw Makanya dia Mau coba Tahan dengan Zero trading fee Temen-temen Kayak gitu temen-temen Aduh ini seru banget Dan ini juga gue mau ngobrolin Tentang Tron gue Tron trade gue Ini Kalo boleh temen-temen Ini nih Lihat nih Gue sebenernya Kayaknya mau serius nih Di trading Tron ini Dengan gue Cara itu Isolasi Isolate Kemarin 15 atau 14 gitu Gue Adjust Leverage gue Supaya bisa banyak bertahan Temen-temen Coba gue mulai Akumulasi Untuk ngegedein Size marginnya Karena ini sepertinya Ini pribadi Gue ngeliatnya Sepertinya ini Tron Akan lanjut Turun ke bawah Temen-temen Sebelum gue ngomongin Tron Kita ngomongin Bitcoin dulu Temen-temen Sebenernya Kita cepet aja Gue ada Ada dua hal yang sebenernya Gue mau sampein Di chart Bitcoin ini Ini bisa jadi sinyal Kedepannya Membaik Atau memburuk Temen-temen Nah ini Ada dua garis Yang mau gue bahas Yaitu ada garis-garis Yang unggung ini Atau di sekitaran 17.000 Maksimalnya 17.800 Temen-temen Ini bisa jadi Penentu Bitcoin Kalau tembus ini 17.800 Atau 17.900 Atau berlama-lama Di atas 18.000 Temen-temen Ini bisa jadi Kita sebenernya Sudah bottom Tapi kalau misalnya Bitcoin ini Berada di bawah 17.000 16.800 16.900 Di sini nih Lama-lama 4 jam ini 4 hour delay candle ya Kalau 4 jam berlama-lama Seharian gitu Di bawah gitu Ini kayaknya lanjut Turun ke bawah lagi Temen-temen Dan juga Kalau temen-temen Nanya Target price gue Masih sama Boleh di cek Video gue yang kemarin Target price untuk Outcoin yang kemarin Ada Chilis Tom Algo Ada Balancer Ada SNX Ada Ethereum juga Itu boleh di cek Di video gue Itu masih sama Temen-temen Kita kalau misalnya Bitcoin lanjut turun ke bawah nih Mereka juga Lanjut turun ke bawah Temen-temen Kayak gitu temen-temen Untuk Bitcoinnya Kita langsung ngomongin Untuk Tron Ini ada hubungannya Sama USDD Yang di pegging Yang kemarin Temen-temen udah Gue bahas Ini lanjut lagi temen-temen Ini ngeri banget Jujur aja Ini dari Tanggal 9 Nggak balik-balik Temen-temen Ini sekarang itu Berada di 0,97 Kalau temen-temen nanya ya Kemarin tuh USD tether Jadi USD tether itu Sekarang udah lumayan balik Temen-temen Sekarang itu 0,9971 Nah USD tether itu Yang terparahnya aja Sebenernya itu ada di Sekitaran Masih 0,99 Temen-temen Tapi 0,996 lah Paling nggak Atau nggak 0,993 Seperti itu Tapi kalau USD Dia udah 0,97 Temen-temen Udah jauh ini Ini lumayan cukup jauh Temen-temen Seharusnya mereka itu Stablecoin kan berada di satu ya Ini udah jauh temen-temen Ini udah jauh banget Ini agak mengerikan Nah ini sebenernya Ada hubungannya temen-temen Terkait ini Jadi ada rumor Justin Sun itu Dia dipaksa sama SBF Untuk tolongin FTX temen-temen Untuk dia ngancem Kalau misalnya nggak mau Alameda akan Dumping USDT terus Jadi kenapa sebenernya USDT ini Turun terus ke bawah nih temen-temen Ini gara-gara sebenernya Alameda Research Itu banting USDT temen-temen Dan ini kalau misalnya Dibanting terus kayak gini Ada ancaman seperti ini temen-temen Bisa jadi Udah pasti USDT hancur Tron juga pasti ikutan Hancur seperti Tera Luna temen-temen USDT itu Algoritmic Stablecoin ya temen-temen Dan ini Dia bilang Langsung tiba-tiba Tron langsung Announce to plan To return Normalcy To all FTX user Ini Ini gila kalau menurut gue Tiba-tiba Justin Sun Ini tiba-tiba Out of no matter Tiba-tiba nolongin FTX Kalau enggak Bener Katanya Ben Armstrong Itu Diancem oleh SBF temen-temen Kalau enggak Bantu USDT dia Dumping terus Kayak gitu temen-temen Terus juga sebenernya Gimana sih sebenernya Justin Sun itu Ngebantu FTX temen-temen Ini Dari Kiong Ju ini Kiong Ju ini Dia CEO-nya CryptoKwan temen-temen Ini dia bilang Intinya ya Intinya nih Sekarang itu FTX itu Bursanya ditutup Temen-temen Nah Dia kerjasama Tron kerjasama Dengan FTX Dengan Membuka Jadi FTX Boleh Membuka Withdraw Khusus Khusus Tron token Atau TRC20 TRX Dan TRC20 Token Alhasil Token-token TRX Dan TRC20 Yang ada di dalam Siapa namanya Di dalam FTX Ini Loncat Harganya Bisa sampai 4X Sampai 50X Di dalam FTX Jika dibandingin Sama yang di luar Atau di bursa-bursa Di luar Di bursa lainnya Temen-temen Contohnya di Binance Alhasil apa temen-temen Ini Tron Bisa menjual Tokennya dia 50 Kali lebih mahal Dengan Membeli Kemudian kan nanti Orangnya yang Kan Tronnya kan Justin Sunnya Jual barang 50 kali Di dalam Siapa FTX Nasabah-nasabah Yang beli 50 kali Lebih mahal itu Kemudian dia bisa keluar Kan dari FTX Kemudian dia banting Jual Tron tokennya itu Di bursa Contohnya Binance Itu sama Tronnya Dibeli dengan harga normal Jadi harganya Cuma 2% Temen-temen Kalau 50 kali Berarti Sebenernya Kalau Temen-temen Duit 50 Cuma dibeli Berapa tuh Seper 50 nya Atau 2% Temen-temen Jadi Temen-temen Berharap Bukan berharap ya Nganggep bahwa sebenernya Yaudah lah Gue ilang Daripada ilang 0 Gue ambil aja nih Kalau 50 kali Gue dapet 2% Sisaan duit dari gue Temen-temen Seolah-olah kayak gitu Makanya ini sebenernya Tron Lagi dipake Untuk Buat nyebrang Seperti itu Temen-temen Dan ini Masalahnya Ilegal atau legal Gak ada yang tau juga Temen-temen Tapi ini Kalau misalnya Musik ini Berakhir Temen-temen Dan ini USD Diberantakan Ya udah pasti Tron Makanya ikutan Makanya ini Kita liat aja Kalau crypto.com Ikutan bangkur Temen-temen Kemudian ini Tron juga ikutan Hancur Ini kayaknya sih Masih lanjut lagi Turun ke bawah Ini gak ada yang tau Kayak gitu temen-temen Untuk video gue hari ini Maaf Banyak banget Ini materinya Kemana-mana Intinya untuk Tron seperti itu Gue masih melihat Sepertinya ini Akan turun ke bawah Karena Mungkin ada Cara-cara Dari si Apa namanya Justin Sun Yang Bisa dibilang Ngebantuin FTX Itu Dalam ancaman SBF Temen-temen Semoga video gue hari ini Bermanfaat Kalau temen-temen suka Please di like dulu Dan jangan lupa Untuk subscribe Thank you banget Yang udah subscribe Comment-comment Like video ini Bantu share video ini Ke temen-temen Punya grup Punya temen yang lain Juga thank you Ana Masa Dan Ramen Sanpaci 38 Untuk support this channel Happy weekend temen-temen Thank you Bye-bye